Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di video kali ini aku bakalan share Gimana bikin buket ini Ini tuh aku jualnya Dengan harga Rp40.000 atau Rp35.000 aku lupa Dan ini modalnya cuman Rp1.000, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000 An aja Ya Rp7.000 atau Rp8.000 deh Pokoknya bener-bener minim modal Karena untungnya sendiri juga gak terlalu Banyak dari biasanya dan harga jualnya Sendiri juga gak semahal Biasanya Nah jadi disini aku tuh Gunain jajan harga Rp500.000 Dan ada wafernya Rp1.000 Dan sekarang langsung aja kita ke tutorialnya Yang kita siapin pertama adalah Styrofoam yang kecil sama yang gede Untuk ukurannya random aja yang penting pas Di degam-gaman Terus habis itu kita siapin lakban Dan lakbannya Kita taruh di bagian luar kayak gini Biar Biar apa ya? Biar rapi aja sih Biar gak ada busa yang Protel-protel gitu loh guys Nah langsung aja kita tutup ke semua Stereofoamnya Disini aku gunain stereofoam yang besar Jadi aku cuma butuh dua Terus disini langsung aja Jajannya ditancep-tancepin Dan sebelum ditancep-tancepin Tuh ya aku Satukan jajan sama Tusukan sate Menggunakan lem lilin Jadi biar lebih cepet aja tutorialnya Langsung aku kasih unjuk Untuk ini ya guys Terus disini siapin Untuk kertas buketnya Untuk kertas buketnya Nanti link produk ada Di deskripsi box Disini langsung aja Kita potong Menjadi dua Untuk kertas buketnya Dan ini aku cuma gunain Satu kertas buket aja Yang harganya itu Rp1.500 Pas aku beli Terus langsung aja Kita potong Jadi dua kayak gini Setelah itu Ini langsung aja Kita tekuk Dan aku gunain Warna tengahnya itu Yang Tuska Jadi biar nyatu gitu ya guys Dan langsung aja Kita tempelin Di bagian belakangnya Biar lebih kokoh Ini lebih baik Dikasih double tip juga Di bagian jajannya Jadi biar kertasnya tuh Bener-bener melekat gitu Kiri kanan Aku kasih double tip juga Terus disini Langsung aja Kita siapin kertas buket Nyalagi Jadi dari yang Ukuran sedang tadi Kita potong Jadi kertas mini Aku sebutnya Kertas yang kayak gini Itu kertas mini ya Terus langsung aja Kita tekuk Seperti ini Jadi ukurannya tuh Aku biasanya gunain Dua ukuran Yang pertama itu Kertas buket 1 Dijadikan 4 Yang kedua Kertas buket 1 Itu dijadikan 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bener Jadi yang kecil itu Aku nyebutnya Kertas mini buket Yang sedang Itu aku sebutnya Sedang gitu ya guys Terus langsung aja Kita tempelin Di bagian depannya Dan di bagian belakangnya Terus disini Kita potong lagi Yang sisanya Nah Kayak gini Jadi ini Aku nyebutnya Kertas mini ya Jadi gak ada ukuran-ukuran tuh Yang penting aku Potong random aja Untuk jadi 4 bagian Atau 8 bagian Terus langsung aja Kita tambelin di bagian depan Dan di belakang Biar lebih kokoh gitu Nah terus Kita tekuk lagi Jadi untuk penekukannya sendiri Ini gampang banget guys Dan aku jual Dengan harga 35 ribu Terus disini tuh Aku pengen gunain Motif marmer Jadi biar lebih Lumayan agak rame gitu Dan aku gunain Kertas sisaan dulu Terus aku juga Potong mini Kayak gini Dan aku lekatkan Di bagian kiri kanan Terus depan belakang Juga aku rekatkan Jadi biar lebih kokoh Begitu guys Terus disini Langsung aja Kita siapin Kertas spoon bond Dan ini aku nekuknya Juga random aja Karena kan Budgetnya juga 35 ribu ya guys Terus disini Untuk merekatkannya Kita menggunakan Lem lilin Kalau misalkan Guna insolasi Itu bakalan kebuka lagi Karena ini kan Modelnya kain ya guys Jadi kalau insolasi Itu gak terlalu kuat Terus langsung aja Pegangannya kita tutup Pakai kertas buket lagi Dan aku gunain Warna yang senada guys Dan di bagian belakangnya Juga aku tutup Karena disini ada Celah-celah gitu ya guys Langsung aja Kita siapin pita Dan kita lekatkan Menggunakan lem lilin Lagi Gampang banget kan Terus langsung Depannya kita kasih pita Dan hasilnya sendiri Kayak gini Super duper cantik Dengan Penjualan 35 ribu Tapi ini tuh Lama-kelamaan Kalau dikembangin Juga hasilnya banyak guys Dan modalnya tuh Cuman 8 ribuan aja Terus bisa kita jual 35 ribu Atau 40 ribu Atau 45 Terserah kalian Kalian tuh Pasar aja di Pasar aja tuh berapa Yolah ngantuk guys Nah seperti itu Hasilnya super duper cantik Nanti untuk link Kertasnya Aku taruh di deskripsi box ya Tapi buat temen-temen Yang mager Kalian Bisa tuh beli di akun Toko instagramnya Namanya Allstuff Underscore pwd Atau Allstuff Nulisnya A-L-L-S-T-U-F-F Underscore pwd Nah seperti itu aja videonya Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like Comment, subscribe Dan share di media sosial Yang kalian punya Wassalamualaikum Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa